Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel arifinur ya mas bro gimana kabarnya semoga ada sehat-sehat selalu ya mas bro oke di kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu tentang varietas kelapa sawit yang diproduksi oleh PPKAS ya mas bro seperti yang anda ketahui mungkin banyak varietas kelapa sawit tapi anda tidak tahu asal usulnya nah di video ini saya akan memperjelas varietas unggulan yang diproduksi oleh PPKAS ya mas bro tapi sebelum lanjut ke videonya ada yang mau lewat berikut ini oke untuk yang varietas pertama yang diproduksi oleh PPKAS yaitu varietas yang ambi ya mas bro varietas yang ambi adalah varietas unggulan pertama yang diproduksi oleh PPKAS dan dirilis di tahun 1985 ya mas bro sampai saat ini varietas yang ambi menjadi idola atau menjadi kebanggaan bagi para petani sawit di Indonesia karena mampu menghasilkan tandaan buah yang besar dan berat ya mas bro oke untuk varietas kedua yaitu varietas 239 varietas 239 seperti yang anda ketahui sudah saya sering review videonya varietas 239 ini adalah salah satu turunan dari varietas yang ambi ya mas bro varietas 239 ini adalah varietas unggulan yang diproduksi oleh PPKAS bedan dan mampu menghasilkan 38 sampai 40 ton per hektare dalam satu tahun ya mas bro varietas 239 ini dengan ciri-ciri mirip seperti pendahulunya yaitu seperti varietas yang ambi karena varietas 239 adalah turunan dari yang ambi ya mas bro oke untuk varietas 239 ini dirilis di tahun 2010 sampai saat ini varietas 239 kurang lebih 11 tahun lebih ya mas bro oke untuk varietas yang berikutnya yaitu varietas 718 varietas unggulan yang diproduksi oleh PPKAS dan dirilis di tahun 2007 varietas 718 ini mempunyai keunggulan tersendiri ya mas bro karena mampu memproduksi buah yang banyak dan besar di usia 5 tahun saja mampu berat-rata-rata tandan buah segarnya itu 22 sampai 25 kg ya mas bro ini adalah ciri-ciri tersendiri dari varietas 718 varietas 718 ini juga turunan dari yang ambi ya mas bro dan berjenis lepah panjang seperti varietas 239 maupun varietas yang ambi yaitu varietas pendahulunya ya mas bro oke untuk varietas berikutnya yaitu varietas simalungun varietas simalungun ini mempunyai keunggulan tersendiri dengan mempunyai tandan yang banyak dalam satu pohon bisa menghasilkan 20 sampai 24 tandan ya mas bro varietas simalungun ini mampu menghasilkan 35 sampai 36 ton dalam satu hektare dalam satu tahun ya mas bro varietas ini semakin dikenal oleh masyarakat was di kalangan petani sawit di Indonesia ya mas bro varietas simalungun ini dirilis dan diproduksi oleh pepek ais di tahun 2003 oke untuk varietas yang selanjutnya ya ini adalah varietas 540 ya mas bro varietas 540 ini dirilis dan diproduksi oleh pepek ais di tahun 2007 varietas 540 ini adalah varietas paling cocok di segala medan ya mas bro mulai dari tanah datar hingga berbukit varietas ini bisa menghasilkan 35 sampai 36 ton dalam satu tahun dalam satu hektare seperti halnya dengan varietas simalungun karena varietas ini dari jenis pepek pendek ya mas bro oke yang selanjutnya ya ini varietas dampi untuk varietas dampi ini adalah varietas paling cocok di segala medan mulai dari tanah mineral hingga tanah yang gambut ya mas bro varietas ini dengan ciri-ciri memiliki tandan buah yang besar dan berat ya mas bro varietas ini juga mempunyai batang pohon yang besar lepak yang besar dan buah yang besar ya mas bro itu mengapa sebabnya varietas dampi ini cocok di tanah gambut juga ya mas bro karena memiliki tandan yang besar batang yang besar lepak yang agak sedikit rapat lepak yang besar dan ditopang dengan pohon yang besar juga makanya varietas ini sangat cocok di segala areal ya mas bro mulai dari tanah mineral hingga tanah yang bergambut ya mas bro oke akhirnya cukup sampai disini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya mas bro dan aku doakan semoga kalian semakin sukses dan dimurahkan rizkinya ya mas bro oke akhirnya sampai disini mohon maaf atas segala kekurangan ataupun penyampaian terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya oke